Sosok ex-wakil Bupati Cirebon punya harta 51 miliar, bantah anaknya terlibat kasus Vina. Mengulik harta kekayaan mantan Wakil Bupati Cirebon Wahyu Cipta Ningsih yang keluarganya terseret dalam kasus pembunuhan Vina. Diketahui, kasus pembunuhan Vina menyeret sejumlah nama pejabat di Cirebon, diantaranya adalah keluarga mantan Wakil Bupati Cirebon Wahyu Cipta Ningsih. Di depan keluarga Vina, mantan Wakil Bupati Cirebon Wahyu Cipta Ningsih kembali membantah anaknya terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Wahyu Cipta Ningsih menyebut tuduhan kepada kedua anaknya berdampak pada psikologis. Wahyu selama ini mengaku mendukung langkah hukum agar kasus pembunuhan Vina terungkap. Pengacara kondang Hotman Paris juga mengklarifikasi isu yang menyebutkan dirinya menuding anak ex-wakil Bupati Cirebon terlibat kasus kekerasan dan pembunuhan Vina Cirebon pada 2016. Bersama mantan Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Cipta Ningsih dan menantu, Hotman Paris meluruskan kabar miring. Ia mengaku tak pernah menyebut anak mantan Wakil Bupati Cirebon terlibat kasus Vina. Hotman tidak pernah ngomong begitu. Hotman hanya pernah mengatakan, karena ada tuduhan-tuduhan di medsos, tersebar di medsos bahwa seolah-olah keluarga Bupati terlibat, Hotman Paris menjelaskan. Mengenal sosok Wahyu Cipta Ningsih, wanita kelahiran tanggal 15 April 1970 ini menjadi Wakil Bupati Cirebon pengganti antarwaktu, PAW, yang terpilih oleh DPRD. Ia adalah istri dari Sunjaya Purwadi Sastra Bupati Cirebon tahun 2014 sampai tahun 2019. Pelantikan Wahyu Cipta Ningsih sebagai Wakil Bupati Cirebon dilakukan pada tanggal 10 Februari tahun 2021 di Youth Center Arca Manik, Kota Bandung. Sebagai Wakil Kepala Daerah, Wahyu Cipta Ningsih diamanahkan untuk melaporkan harta kekayaannya kepada negara. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN sendiri menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi. Penyampaian LHKPN selama wajib LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali atas harta kekayaan yang dimiliki perposisi tanggal 31 Desember. LHKPN itu diserahkan kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya. Dilansir dari laman LHKPN Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024, Wahyu Cipta Ningsih cukup rutin melaporkan harta kekayaannya. Teranyar adalah tanggal 24 Maret tahun 2023 untuk periodik 2022. Berdasarkan LHKPN itu, ia memiliki total harta kekayaan sebesar 51,5 miliar. Tanah dan bangunan jadi penyumbang terbesar harta kekayaannya. Total 36 aset tak bergerak itu ada di Jakarta Timur hingga Bogor. Wahyu Cipta Ningsih juga melaporkan dua unit mobil di sektor alat transportasi dan mesin. Berikut rincian harta kekayaan Wahyu Cipta Ningsih tanah dan bangunan 50 miliar 156 juta 846 ribu. Alat transportasi dan mesin 435 juta. Harta bergerak lainnya 807 juta 500 ribu. Kas dan setara kas 186 juta 917 ribu 161. Total harta kekayaan 51 miliar 586 juta 263 ribu 161. Harta kekayaan yang dimiliki oleh Wahyu Cipta Ningsih ternyata jauh lebih banyak dibanding suaminya, Sunjaya Purwadi Sastra yang juga Bupati Cirebon periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Sosok mantan Bupati Cirebon punya harta 23 miliar, anaknya bantah terlibat kasus Vina. Kasus pembunuhan Vina menyeret nama mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Putra sulung sang mantan Bupati, yakni Satria Robi Saputra diisukan terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Tak hanya dirinya, sang adik, Ramadhani Purwadi Sastra juga ikut diseret dalam pusaran kasus Vina. Keluarga mantan Bupati Cirebon sudah memberi klarifikasi dan membantah isu liar keterlibatan mereka dalam kasus Vina. Keluarga Sunjaya Purwadi Sastra menyesalkan adanya pihak yang mengaitkan sosok Satria sebagai pelaku pembunuh Vina dan Eki. Satria juga membantah bila adiknya merupakan sosok Dhani yang ada dalam DPO Polda Jawa Barat beberapa waktu lalu karena saat peristiwa terjadi 2016 silam, Ramadhani masih duduk di bangku sekolah dasar, SD. Satria Robi Saputra merupakan putra sulung dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan ibunya Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Cipta Ningsih. Kini, Satria menjabat sebagai Kepala Desa Kedungjaya, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon periode tahun 2023 sampai tahun 2029. Satria Robi Saputra lahir pada bulan Juli tahun 1997. Pada saat peristiwa pembunuhan Vina Cirebon, Satria berumur 18 tahun. Daftar Harta Kekayaan Mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra Dilansir dari laman ELHKPN Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024, Sunjaya Purwadi Sastra terakhir kali menyampaikan harta kekayaannya pada tanggal 6 Januari tahun 2018. LHKPN yang disampaikannya khusus untuk menjadi calon kepala daerah. Berdasarkan LHKPN tersebut, ia memiliki total harta kekayaan sebesar 23,2 miliar. 57 aset tak bergerak jadi penyumbang terbesar harta kekayaannya. Ia juga melaporkan memiliki 9 unit alat transportasi dan mesin. Dalam LHKPN ini, Sunjaya Purwadi Sastra tercatat punya kas dan setara kas sebesar 4 miliar. Berikut rincian harta kekayaan Sunjaya Purwadi Sastra, tanah dan bangunan 15.994.759.350 rupiah. Alat transportasi dan mesin 1.775.000.000 rupiah. Harta bergerak lainnya 450 juta rupiah. Kas dan setara kas 4 miliar 22.319.196 rupiah. Harta lainnya 1 miliar 1 juta 62 ribu rupiah. Total harta kekayaan 23 miliar 243.140.546 rupiah. Hortman tidak pernah ngomong begitu. Hortman hanya pernah mengatakan. Pengacara keluarga Vina, Hortman Paris bertemu dengan eks-wakil Bupati Cerobon, Wahyu Cip Taningsih. Dalam pertemuan itu, Hortman menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menuduh anak dari pejabat tersebut terlibat kasus pembunuhan Vina. Hortman mengaku hanya mendesak polisi untuk memeriksa jejak digital dari keluarga 3DPO. Jika ada kecurigaan terhadap pihak lain, termasuk keluarga wakil Bupati, juga tidak ada salahnya diperiksa. Sebab dalam berbagai kasus kriminal, pelaku sering menghubungi keluarganya lewat media sosial. Ada pun anak mantan wakil Bupati Cerobon yang dituduh terlibat kasus Vina, bernama Ramadhani Purwadi Sastra. Ia membantah tuduhan sebagai pembunuh Vina, seperti yang ramai dibicarakan di media sosial. Saat Vina dibunuh pada tahun 2016, Ramadhani masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Halo, salam Bapak Paris. Hortman dengan Ibu Ayu, mantan wakil Bupati Cerobon dan mantunya di sini. Ini banyak gosip, seolah-olah katanya Hortman menunggu bahwa keluarga anak Ibu Ayu ini yang sebagai pelaku dari penganiayaan terhadap Almarhum Vina. Hortman tidak pernah ngomong begitu. Hortman hanya pernah mengatakan karena ada tuduhan-tuduhan di medsos, tersebar di medsos, bahwa seolah-olah keluarga Bupati terlibat, Hortman memberikan tanggapan karena ini kasusnya sudah 8 tahun. Kalau memang ada keluarga terlibat, maka deliti, back choice, deliti handphone dari tiap keluarga. Tapi saya tidak pernah mengatakan Bupati atau keluarganya atau anaknya terlibat penganiayaan. Karena sesuai dengan pengalaman saya, dalam semua tindak pidana, orang yang DPO akan kembali kepada keluarganya atau sering menghubungi keluarganya melalui handphone. Makanya saya bilang, kalau memang ada tuduhan seolah-olah keluarga Bupati terlibat, periksa semua handphone keluarganya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa keluarga Ibu Ayu ini terlibat dalam penganiayaan tersebut. Itu jadi orang salah menafjirkan hanya sepotok-sepotok. Salam Hortman 911.